Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dulur Alhamdulillah berjumpa kembali lagi bagaimana kabarnya semoga kabarnya dulurku selalu sihat wal fiat panjang umur berkah dan diberikan kelanjaran riskinya Amin nah pandangan bawang merah saya lor oh umur 28 hari tanam hari Selasa 4 minggu pas 28 hari hari ini Alhamdulillah cuaca kemarin kemarin enggak hujan lor tiga hari enggak hujan jadi hari ini cuman saya siram sedikit biar kalau memang musim penghujan kita harus menata tanah kita untuk untuk menyamai menyamai biar tanah kita semakin basah cuman kalau musim kemarau kering pun tidak masalah cuman kalau musim penghujan minimal harus basah minimal jika kita harus siram minimal kalau tiga hari enggak hujan baru kita sirat tipis-tipis nah kita lihat dulu penampakan bahwa merah saya umur 28 hari penampakannya penampakan saya bahwa merah saya penampakan bahwa merah saya dari atas biasanya luas sana luas sana sekarang kita lihat sini pupuk yang masuk sekali lagi sambil bercerita dasar pupuk pertama sama pupuk kedua nah dulur sekali lagi dulur sekali lagi saya menyampaikan ke konjok-konjok ini untuk yang mau menanam bahwa merah itu usahakan kita mengisi tiga unsur utama yaitu adalah N P dan K yang kedua baru unsur sekunder atau unsur tambahan yaitu magnesium kalsium sama sulfur yang ketiga baru yang mikro seperti seperti kayak kalsium mangan boron deklor lalu banyak lagi lur saya lebih fokus ke enam unsur natrium fosfat kalium sulfur magnesium sama kalsium karena itu yang dibutuhkan hampir 90% sehingga yang sepuluh persen itu hanya mikronya nah kita lihat dulu kita lihat dulu kalau ada dulurku yang menanyakan duh kok enggak pucu kuning kok enggak pucu kuning enggak pucu kuning itu karena natriumnya pupuknya tepat lor tepat sehingga di masa pertumbuhan saya kasih sesuai takarannya dan saya terkadang saya hanya melebihkan dengan lima kilo tapi hasilnya kita enggak seprivat daun nah kalau masa tumbuhan biasanya N nya digunakan untuk menambah pupus daun dari tunas-tunas yang baru biasanya akan lebih cepat tumbuh cuman kalau itu masa pembuahan untuk masa pembuahan biasanya digunakan untuk bobot untuk bobot buah nah ini dulur rata dulu sekali dulur sekali lagi lebih baik kita selisih pupuk dasar pupuk pertama pupuk kedua maksudnya kita lebih mengutamakan pupuk tabur dibandingkan kita spray nutrisi ya saya akui banyak toko-toko atau brand itu mengeluarkan nutrisi-nutrisi yang bagus yang andalan tapi pengalaman merah saya dulur itu lebih baik kita menabur di eh lebih baik kita versi menabur karena menabur itu kita liwat akar lah itu keserapan tanaman itu cepat berarti kita tabur di lahan lor kita tabur bahan merah tuh 85% itu itu hasilnya bagus cuman kalau spray lor itu hanya 25-30% bagusnya ke tanaman karena semburan semburan yang di nozzle sprayer itu biasanya hanya menempel hanya beberapa telur cuman kalau kita tabur kita kasihkan takaran yang tepat itu akan akan apa mengendap di tanah sehingga tanah ini nanti selama dua minggu akan mengalami kesuburan nah ini adalah masa vegetatif ke generatif yaitu dia mengurang ujung daunnya lalu menambahkan tunas baru lah usahakan lor pokoknya bahan merah tuh harus ada tunas baru sampai umur petang puluh lima kalau umur 45 masih ada tunas baru itu biasanya akan buahnya akan mecah nah harapan saya ini dur harapan saya yang teman-temanku yang menanam bahan merah ini tidak ragu lebih mengerti tidak usah terburu-buru pahamilah unsur-unsur apa unsur-unsur pupuk biar nanti kedepannya biar sambil jalan itu enggak merasa enggak merasa kesulitan nah pupusnya tetap nambah dulu lor nah sambil ngobrol lagi lorah saya ulangi untuk masa pertumbuhan untuk natriumnya itu digunakan untuk menambah pupus daun natriumnya menambah pupus daun lalu pospat sama kalium digunakan untuk pospatnya memperbanyak anaan dan memperbesar batang dari calon buah pospat kaliumnya naik ke atas nah itu apa namanya tuh daun akan lebih kaku dari pemberian kalsium dan magnesium sama sulfur digunakan untuk menghijaukan sama peperbanyak atau mempersehatkan akar sulfurnya kalsiumnya membuat debal dinding daun nah ini sepertinya listriknya mati lor mau saya isi dulu anaknya umur 28 hari telah tanam pucuk kuning enggak apa-apa lor ini pucuk kuning enggak apa-apa tapi ini daun yang paling tua daun yang paling tua akan akan mati yang kedua untuk organisme pengganggu tanaman alhamdulillah tidak ada gerandong atau alat buah telur kaper tidak ada dan untuk penyakit jamur tidak ada antara noksa kembun tepung sama yang ke terakhir itu percak ungu yang paling mengerikan usahakan pokoknya selalu memberikan takperan yang tepat kayaknya listriknya mati seluruhnya kaku dulu baik dulur gak usah lama lagi ini mau usah siram nanti kalau ada komentar atau ada masukan ikutan mau dikasih di kolom komentar monggo kita belajar baru-baru ya lor monggo tetap ya lor langsung kita siram dulur mengingat sudah lahan sudah kering dua hari ini saya sengaja sirat manual karena saya juga mau mengecek apakah ada guma ataupun jamur-jamur yang sudah mengendap ataupun ulat yang yang tumbuh selama beberapa hari ini ya pokoknya dulur selama masih belum finish tetap harus pas pada dengan pemberian ubat pengisida inseksida dan diusahakan kalau belum umur 25 jangan sampai memakai pokok daun pakai lah pokok daun yang mengandung kalium sama solfat eh sekalium sama pospat di usia 25 untuk pembentukan umbi sama pengisian umbi dulur nah itu adalah saran yang saya sampaikan ya dongodidongo moga-moga panen hari ini panen kedepan harga juga bagus ya lor sehingga kita tetap mendapatkan untung karena juga menanam bahwa ini kita membuatkan tenaga yang ekstra dulur ya pokoknya kalau ada inputan saran ya mohon disampaikan di kolom komentar ya lor terima kasih Assalamualaikum dulur hari ini cuaca cerah biru langit Alhamdulillah nah pokoknya dulur tiga hari nggak disiram kita wajib menyiram biar tanahnya biar agak basah karena kita menginjak di musim hukum hujan jadi jangan sampai kering nanti kalau kering nanti pengaruh dengan bawah merahnya dulur nah kita simak dulur balam merah saya nah ini balam merah saya dulur dari bawah balam merah saya pupusnya semakin banyak masa generatif mau menginjak masa generatif dan jangan lupa nanti airnya dibuang dulur jangan diindapkan loh dibuang airnya buang nanti setelah dibuang nanti nggak terjadi jadi jamur alias lumut dulur akhirnya keluar nah dulur nanti saya ya perlu diperhatikan dulur lancaya ini sudah 65 kali panen semenjak bulan September 2020 tanpa istirahat minimal satu bulan atau tiga minggu langsung tancap jadi dulur kalau untuk koncong-koncong kutani yang mengalami seperti saya selama lima kali tanam tidak penasirahat ya setidaknya harus berhati-hati dengan takeran buku lalu lalu penanganan bibit-bibit yang kita harus jeli lalu pemakaian nutrisi kita harus tahu pasti ya yulur kita harus tahu pasti biar tidak terjadi kerugian-kerugian yang kita alami ini walaupun dulur harga sayur sekarang murah tapi harga benih sekarang masih angka 12 dan 13 per pilonya nah ini mumpung kalau ada tulur yang mau tanam kita tak kita kita tandu karena sudah empat bulan ini ini raya yang ini sudah siap harga 15.000 itu harga yang paling murah dulu itu varian tajuk alias Thailand nganjuk ini pokoknya semakin banyak daun tuanya semakin layu ini 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 kita kesana dulur ini 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 saya ends ini silah Rp ces Si yang ini ист di ini lalu sekian dari saya ya kita berjumpa kembali di video berikutnya lalu ya ya terima kasih yang sudah menonton ya kalau ada ikutan ada saran ada keluhan monggo di share di kolom komentar ya setidaknya nanti saya akan bantu selama saya bisa membantu dulu karena pengalaman saya juga saya masih harus banyak belajar dari senior-senior ya sekian dari saya terima kasih nanti kita sampai lagi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap dulu selamat menikmati terima kasih